Hai Mams, sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel Nakita ID ya, aktifkan loncengnya, dan jangan lupa like dan share video ini ya Mams, terima kasih. Akhirnya nama saya Ika, dari komunitas homeschooling Pancar. Kalau homeschooling itu kan orang tua sebagai kepala sekolahnya di rumah, dalam arti orang tua sebagai fasilitator untuk anak. Anak itu minatnya apa? Orang tua memfasilitasi. Sedangkan kalau sekolah lebih ke kurikulum ditentukan oleh sekolah, jadi orang tua ngikut aja gitu. Kalau kurikulum itu lebih ke customize, jadi tergantung anaknya. Ada yang menerapkan metode misalnya carat mensun, atau eklektif yang campur-campuran, atau ada yang menerapkan kurikulum fitness, atau ada juga yang cambris, pakai cambris gitu. Jadi masing-masing keluarga berbeda-beda, tergantung anaknya, minatnya kemana, dan ya kayak karakteristik dan gaya belajarnya lebih kemana gitu. Untuk diterapkan kurikulum ini oke apa enggak gitu. Kalau anaknya pengen sekolah, ya jadi tergantung anaknya. Kalau anaknya merasa nyaman dengan kita sebagai orang tuanya yang memfasilitasi belajar si anak, ya kita teruskan homeschooling. Tapi kalau seandainya anak merasa kurang nyaman, atau memang ada anak yang cocok sekolah. Jadi dia ada juga anak yang enggak cocok untuk homeschooling, ya dia sekolah gitu. Jadi tergantung anaknya mau cocok di mana. Pesan saya pada orang tua homeschooling, yang pengen homeschooling, kita lihat dulu. Anaknya mau enggak homeschooling. Dengan caranya ya kita harus tahu seluk-beluk tentang HS, kemudian kita kasih tahu ke anak kita, bahwa kalau HS kamu akan belajar seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi kita harus tahu anak itu nanti konsekuensinya begini loh kalau HS gitu. Kamu akan mengalami seperti ini kalau sekolah seperti ini gitu. Jadi anaknya mau apa nih? Kalau anaknya oke saya suka dengan metode homeschooling dan cocok untuk saya, yaudah berarti homeschooling. Tapi kalau misalnya saya enggak suka, saya cenderung pengen banyak ketemu orang, misalnya kayak gitu, yaudah berarti sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.